Setelah pabrik gudang garam, Magetan bakal dibangun industri kulit. Investor dari Jakarta berencana akan membangun industri pengolahan kulit selain industri kulit yang memang sudah ada saat ini. Bupati Magetan Suprawoto bersama Kepala OPD di Pemkap Magetan menggelar rapat terbatas di ruang jamuan pendopo Surya Graha Magetan pada Sabtu siang. Ini setelah ada salah satu investor dari Jakarta yang ingin membangun lingkungan industri kulit atau Lik 2 di Magetan. Selain Lik yang sudah ada di Jalan Teku Umar, Kota Magetan. Menurut Suprawoto, pihaknya sengaja mengundang semua pihak baik dari Pemkap atau penyamak kulit agar nantinya pembangunan industri kulit tidak merugikan pihak manapun. Saat ini hanya rencana awal dan belum diketahui lokasi mana yang akan dijadikan tempat pembangunan industri kulit. Saya ada yang menawarkan ya, ada investor yang tertarik ya, penjajakan. Oleh sebab itu hari ini saya ketemukan aja semua ya. Jadi usernya ya, yang Mas Abu dari PT Janas ya, sehingga apa-apa nanti kesulitannya nanti kita support. Apalagi ini kan sudah masuk di BIPRES 80. Jadi silahkan Mas Abu ya, kami dengan sangat senang hari ini kemudian mempertemukan semuanya, biar clear ya nanti tugasnya PT apa, kemudian usernya apa, Pak Bupati tugasnya apa. Saya akan support sebagaimana investasi yang sudah pernah masuk di sini, kesulitan-kesulitan kita pecahkan. Belum, Pak, kemarin juga, tapi sudah beberapa lokasi sebenarnya, tapi itulah kenapa kami diperlukan untuk berdiskusi kembali. Berdiskusi ulang dengan Pak Beda, dengan BIPR, agar nanti tempat atau gimana pun kita diberikan izin, itu tidak menjadi yang salah. Selain harga sewa, persoalan pengolahan limbah juga menjadi perhatian khusus para penyamak kulit Magetan agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan. M. Ramzi, JTV Magetan. M. Ramzi, JTV Magetan.